Intro Hai adik-adik, kembali lagi dengan kami di Kemar Geografi Mengajar Nah tentunya pada video sebelum-sebelumnya sudah banyak dibahas tentang geografi Mulai dari konsep dasar, objek, maupun ruang lingkupnya Nah pada video kali ini kami akan membahas tentang bumi sebagai ruang kehidupan Apa sih itu Jagat Raya? Jagat Raya dapat dikatakan sebagai ruang yang meluas ke segala arah Dan memiliki batas-batas yang belum dapat diketahui Jagat Raya ini terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem-sistem bintang yang berjumlah banyak sekali Nah galaksi atau sistem tersebut kemudian membentuk sistem bintang yang kecil-kecil Kan sudah tahu apakah itu Jagat Raya? Kemudian bagaimana sih terbentuknya Jagat Raya? Di sini ada beberapa teori tentang terbentuknya Jagat Raya Teori yang pertama yaitu teori ledakan besar Abel Le Maatre mengatakan alam semesta ini bermula dari kumpalan super atom raksasa yang isinya tidak bisa kita bayangkan Kumpalan super atom tersebut meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu Teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap Fred Hoyle dan beberapa ahli astrofisika Inggris mengajukan teori keadaan tetap Yang menerangkan bahwa Jagat Raya tidak hanya sama dalam ruang angkasa akan tetapi juga tidak berubah dalam waktu Kemudian teori yang ketiga adalah teori mengembang dan memampat Abel menyatakan teori ini dikenal pula dengan nama teori ekspansi dan kontraksi Menurut teori ini Jagat Raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang Yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun Sejarah Pembentukan Planet Bumi Pembentukan Planet Bumi ini terbentuk karena matahari awan dan gas berputar di angkasa yang kemudian menyusut menjadi matahari Matahari tersebut kemudian berputar dan melepaskan matahari Matahari yang dikeluarkan yaitu seperti debu Debu tersebut kemudian lama-lama memampat, memadat, dan membentuk planet-planet lain termasuk bumi Pada awalnya bumi berwujud bola panas yang berpijar Kandungan gas hidrogen dan helium yang ada pada bumi tersebut menguap dan membentuk atmosfer primitif Atmosfer tersebut mendinginkan bagian luar dan membentuk kerak bumi Sedangkan bagian tengah masih sangat panas sampai saat ini Setelah kita mengetahui sejarah pembentukan planet bumi Kemudian disini ada beberapa teori pembentukan bumi Teori yang pertama yaitu teori kontraksi Ben Descartes mengatakan bahwa makin lama bumi makin menyusut karena pendinginan Teori ini dapat diibaratkan sebagai buah apel yang jika dibiarkan makin lama makin menyusut Pendukung dari teori kontraksi adalah James Dana dan Ella de Bauman Teori yang kedua yaitu teori dua benua Edward Swiss mengatakan bahwa pada awalnya bumi ini terdiri dari dua benua Yaitu benua Laurasia dan Konwana Dua benua ini sangatlah besar Kemudian dua benua ini bergerak dan terpecah menjadi beberapa benua kecil Teori yang ketiga yaitu teori apungan benua Edward Wegener mengatakan bahwa pada awalnya bumi ini terdiri dari super benua Yaitu dapat dikatakan sebagai pangnya dan juga laut teris Super benua tersebut terpecah menjadi beberapa benua lain yang lebih kecil Bukti dari terpecahnya benua ini yaitu ada persamaan bentuk karis di beberapa wilayah Dan kegiatan seismik menjadi buktinya Teori yang keempat yaitu teori konveksi Arthur Holmes dan Hariha yang kemudian dikembangkan oleh Robert Dears Mengatakan bahwa di dalam bumi ini terdapat arus konveksi ke arah kulit bumi Saat materi lava membeku Kemudian lava tersebut membentuk lapisan bumi baru Lapisan tersebut kemudian menggeser lapisan yang tua Nah buktinya yaitu terjadinya Mid-Atlantic Rage dan Mid-Pacific Atlantin Rage Teori yang terakhir yaitu teori lempeng tektonik Wagner mengatakan bahwa benua bergerak dan mengapung di atas masa yang lembek Kerak bumi ini seolah mengapung di atas inti magma Yang mengalami pergolakan Pergolakan magma tersebut yang mengakibatkan benua menjadi bergeser Yang selanjutnya adalah karakteristik lapisan bumi Karakteristik lapisan bumi ini terdiri dari dua Yaitu struktur lapisan bumi dan juga gerak lempeng tektonik Struktur lapisan bumi ini terdiri dari tiga bagian Yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi Yang pertama yaitu kerak bumi Kerak bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda Dari mantel bumi dan juga inti bumi Kerak mempunyai sifat keras dan juga tipis Tebalnya mencapai 6-40 km Kerak bumi kaya akan silisium dan juga aluminium Bahan pembentuknya yaitu Oksigen, silikon, aluminium, dan besi Pada kerak bumi ini terdapat lapisan litosfer yang berada di kerak bagian bawah dan mantel bagian atas Lapisan litosfer terdiri dari dua bagian Yaitu sial dan sima Yang pertama yaitu sial atau silisium dan aluminium Sial ini memiliki senyawa SiO2 dan Al2O3 Selain itu sial juga memiliki material sedimen, granit, andesit, dan metamorf Yang kedua yaitu sima atau silisium magnesium Sima mempunyai senyawa SiO2 dan MGO Memiliki material besi dan juga magnesium Sima ini lebih berat daripada sial Kerak bumi ini terdiri dari dua yaitu kerak benua dan kerak samudera Kerak benua menyusun daratan dan mengisi sekitar 79% Tebalnya mencapai 30-40 km Maksimum 70 km Ketinggian dari kerak benua ini 800 m Dengan puncak tertinggi berada di gunung efforts Yang mencapai 8.848 meter Batuan yang berumur 3,8 miliar tahun Menandakan bahwa kerak benua lebih tua daripada kerak samudera Yang selanjutnya adalah kerak samudera Kerak samudera memiliki tebal 6-11 km Kerak ini menyusun daratan dan mengisi 65% Kedalaman dari kerak samudera yaitu 4.000 meter Dengan yang paling dalam adalah palung mariana Yang mencapai 10.916 meter Kerak di atas mencapai ketebalan 1.500 km Yang memiliki material basaltik dan kerak bawah Yang bermaterialkan metromof dan beku gapro Permukaan kerak samudera tertutup oleh endapan dengan tebal 500 meter Batuan yang berumur 200 juta Menandakan bahwa kerak samudera ini lebih mudah daripada kerak benua Kerak samudera ini terbentuk dari lava cair yang mendingin Lapisan yang kedua yaitu mantel bumi Lapisan ini terletak 10 km dari kerak samudera Dan 30 km dari kerak benua Tebal dari mantel bumi ini sekitar 2.900 km Yang merupakan 80% isi bumi Penyusun mantel bumi ini yaitu silisium dan magnesium Suhu yang berada pada mantel bumi ini sekitar 3.000 derajat celcius Mantel bumi ini dibagi menjadi mantel luar dan mantel dalam Mantel luar Mantel luar ini sangatlah tipis dan berada pada kedalaman 10-300 km Mantel luar ini memiliki suhu 1.300 sampai 3.000 derajat celcius Beratnya mencapai 3,4 sampai 4,3 gram per cm3 Lapisan mantel luar yang atas tebalnya mencapai 100 sampai 200 km yang dapat disebut sebagai astenover Astenover ini adalah tempat terjadinya formasi magma Material penyusun dari mantel luar adalah astenover cair dan plastis yaitu dapat dikatakan sebagai silikat besi dan magnesium Astenover ini mempengaruhi pergerakan lempeng yang menimbulkan aktivitas geologis Yang kedua adalah mantel dalam Mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2.890 km Mantel dalam memiliki suhu sekitar 3.000 derajat celcius Nah, batuan penyusun dari mantel dalam ini bersifat kental karena mantel dalam memiliki tekanan yang tinggi Mantel dalam memiliki berat 4,3 sampai 5,4 gram per cm3 Lapisan yang ketiga adalah lapisan inti bumi Lapisan ini adalah lapisan yang paling dalam dan merupakan pusat bumi Bentuk dari inti bumi yaitu menyerupai bola Yang tersusun dari 90% besi dan 8% nikel Inti bumi berada pada kedalaman 2.900 km Inti bumi ini terdiri dari dua bagian yaitu inti luar dan inti dalam Inti luar berada pada kedalaman 2.890 sampai 5.150 km Tebal dari inti luar mencapai 2.200 km Dan materialnya berupa besi, nikel, 10% sulfur dan oksigen Suhu dari inti luar yaitu 4.000 sampai 5.000 derajat celcius Sedangkan beratnya mencapai 10-12 gram per meter kubik Yang selanjutnya yaitu inti dalam Inti dalam berada pada kedalaman 5.150 sampai 6.370 km Tebalnya mencapai 1.250 km Dan beratnya mencapai 15 gram per meter kubik Inti dalam ini tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon dan oksigen Temperaturnya mencapai 5.000 sampai 6.000 derajat celcius Wow, ini sangat panas sekali ya Nah, inti dalam ini bersifat padat karena tekanan yang sangat tinggi Karakteristik yang kedua yaitu gerakan lempeng tektonik Alfred Lothar Wegner dalam bukunya The Origin, Contains and Ocean Mengatakan bahwa benua-benua sebenarnya terapung dan bergerak di atas masa yang lembek Kerak bumi terdiri dari lempeng tektonik yang mengapung dan bergerak di atas mantel bumi yang cair, panas dan bergolak Pergolakan tersebut menyebabkan benua-benua bergeser Pergerakan lempeng tektonik dibedakan menjadi tiga Yaitu divergen, convergen dan transform Divergen Divergen adalah Yang pertama adalah divergen Divergen adalah gerakan lempeng yang saling menjauh Gerakan lempeng ini mengakibatkan retakan di Yang pertama adalah divergen Gerakan divergen adalah gerakan lempeng yang saling menjauh Gerakan ini mengakibatkan retakan yang nantinya dapat menjadi jalan keluar bagi magma Magma yang mengalir sampai ke permukaan bumi dapat membentuk pulai vulkanik baru Divergen ini terdiri dari dua Yaitu divergen yang terjadi di dasar samudera dan juga divergen yang terjadi di daratan Divergen yang terjadi di dasar samudera akan membentuk paparan dasar laut Misalnya, pemantang tengah atlantik atau mid-atlantic range Yang terbentuk akibat lempeng Amerika Serikat dengan lempeng Afrika saling menjauh Gerakan ini juga membentuk pulau di tengah samudera atlantik Di perbatasan lempeng Eurasia dan Amerika Utara Kemudian, divergen pada daratan akan membentuk kenampakan lembah retak besar Atau Great Reef Valley di Afrika Timur Yang kedua adalah convergen Gerakan ini Yang kedua adalah convergen Convergen merupakan gerakan lempeng yang saling mendekat Dan menimbulkan tumbukan antar lempeng Lempeng samudera yang menabrak lempeng benua Mengakibatkan sisi lempeng samudera melengkung dan masuk ke dalam lempeng benua Proses inilah yang disebut sebagai penunjaman atau subduksi Yang dapat menghasilkan palung samudera dan pegunungan Akibat yang ditimbulkan dari gerakan lempeng ini Yaitu diantaranya Lempeng India dengan lempeng Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya Lempeng Amerika dengan samudera Pasifik Membentuk pegunungan Rocky dan pegunungan Andes Dan terbentuknya puncak gunung api di sepanjang jalur tumbukan lempeng Yang ketiga adalah gerakan transform Transform adalah pergerakan lempeng-lempeng yang berlawanan arah Contoh akibat dari gerakan ini adalah terbentuknya patahan San Andreas Dimana lempeng samudera Pasifik dan lempeng daratan Amerika bergerak berlawanan arah Patahan ini memanjang 1200 km dari San Francisco sampai Los Angeles Zona pergeseran lempeng tektonik ini dapat disebut sebagai zona sesar mendatar atau zona transform Di Indonesia, dimana wilayahnya terletak di antara tiga lempeng Yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia Lempeng-lempeng tersebut yang bergeser Memunculkan rangkaian gunung api dan fenomena gempa di Indonesia Bahkan dapat menimbulkan gempa yang besar yang berpotensi tsunami Terima kasih telah menonton!